Intro Halo Sobat Fakta Militer Kabar terbaru datang dari jet tempur KF-21 Baromai yang merupakan jet tempur buatan Indonesia dan Korea Selatan Kabar terbaru itu mengatakan bahwa Amerika Serikat atau AS kini siap memberikan teknologi jet tempur ke Indonesia untuk digunakan dalam pembuatan jet tempur KF-21 Baromai Indonesia dan Korea Selatan saat ini sedang disibukkan membuat jet tempur KF-21 Baromai perlu kalian ketahui bahwa KF-21 Baromai sendiri merupakan lanjutan dari program KF-XE-FX Indonesia dan Korea Selatan Rencananya, KF-21 Baromai akan jadi jet tempur masa depan Indonesia Diharapkan pada tahun 2024 mendatang satu prototipe dari KF-21 Baromai akan tiba di Indonesia proyek itu menelan biaya yang sangat banyak Indonesia sendiri diharuskan membayar 1,4 miliar dolar AS karena kewajiban Indonesia sendiri ialah patungan sebesar 20% dari nilai total proyek yang mencapai 8,5 triliun won Angka 1,4 miliar itu nantinya membuat Indonesia mendapatkan 50 unit KF-21 Baromai jumlah yang lumayan banyak tapi beberapa waktu lalu Korea Selatan khawatir jika Indonesia mengundurkan diri dari proyek ini walau belakangan kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan walaupun begitu Korea Selatan dikabarkan bisa saja mendanai sendiri pembuatan jet tempur KF-21 Baromai tersebut seperti yang dikutip dari Korea Jongang Daily jika Indonesia melepaskan perannya dalam mendanai KF-21 Seoul tetap dapat menutup kekurangan anggaran yang dihasilkan tetapi itu akan berakibat terlalu negatif pada rencana ekspor tulisnya namun masalah tidak berhenti di situ saja karena Korea Selatan dan Indonesia rupanya kesulitan memenuhi teknologi inti dari jet tempur KF-21 Baromai alhasil hanya ada dua kans yakni meminta kerjasama teknologi dari Eropa atau Amerika Serikat dan Indonesia nampaknya lebih condong ke pilihan nomor dua di mana Jakarta memang banyak menggunakan teknologi AS di jajaran jet tempurnya mendengar hal itu rupanya AS pun setuju untuk memberikan teknologi pembuatan jet tempur kepada Indonesia namun yang terjadi Indonesia belum mempersiapkan segalanya untuk menerima teknologi pembuatan jet tempur dari AS seperti yang dikutip dari akun Twitter at Elvas sejak beberapa tahun lalu AS telah mendesak Indonesia untuk mendirikan semacam kantor keamanan teknologi pertahanan untuk melindungi transfer teknologi dari AS masalah ini terkait dengan permintaan Indonesia untuk transfer teknologi dari AS termasuk KFX-IFX akan tetapi sampai hari ini kantor tersebut belum ada tulisnya padahal teknologi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup jet tempur KF-21 Baromai namun Indonesia sama sekali belum membangun fasilitas keamanannya dan kini KF-21 Baromai masih dalam tahap pembangunan prototipe untuk Indonesia dan Korea Selatan dilanjutkan dengan berita dari PT Pindad Indonesia PT Pindad diberitakan siap mendukung Angkatan Darat Brunei Darussalam dengan menyuplai kendaraan tempur dan senjata hal tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pembicaraan yang sudah berlangsung dalam 3 tahun terakhir Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad Wijajanto mengungkapkan kerjasama tersebut untuk pembelian 45 kendaraan tempur lapis baja ANUA 6x6 dan senjata SS-2 menurut Wijajanto awalnya PT Pindad berencana untuk membantu Angkatan Darat Brunei Darussalam melakukan proses retrofit dan membangun workshop maintenance di Brunei Asal-muasal pembicaraan adalah untuk membantu Angkatan Darat Brunei melakukan proses modifikasi 45 unit rampur 4x4 VAB buatan Perancis dan membangun workshop maintenance Angkatan Darat Brunei Darussalam Ujar Wijajanto Wijajanto mengungkapkan dalam perkembangan pembicaraan Ide pembelian unit baru ANUA 6x6 oleh Angkatan Darat Brunei muncul karena secara ekonomis pembelian unit baru dinilai lebih hemat daripada meretrofit unit yang lama Wijajanto mengatakan tim Angkatan Darat Brunei Darussalam dalam waktu dekat akan membentuk tim ujiran pur dan senjata buatan PT Pindad sebagai tindak lanjut arahan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo kunjungan Sultan Bolkiah ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas kehadiran Presiden Jokowi dalam perayaan 50 tahun Sultan Bolkiah bertahta pada bulan Oktober tahun 2017 lalu dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut Sultan Hasanah Bolkiah juga berkesempatan melihat beberapa alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan Indonesia yang sangat mumpuni dalam beberapa tugas operasinya Salah satu tempat alutsista yang dikunjungi oleh Sultan Hasanah Bolkiah adalah milik PT Pindad Beberapa pihak dari PT Pindad menjelaskan beberapa produknya kepada Sultan Hasanah Bolkiah di Gor Ahmad Yani yang merupakan markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Bahkan dalam suatu momen kunjungan itu Sultan Hasanah Bolkiah sempat mengukang dan mencoba salah satu senjata produksi PT Pindad di hadapan Presiden Joko Widodo Nah gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!